Memimpin selama dua pekan Spotlovers, pelatih PSMS Medan, Neil Maizor, fokus memperkuat teknik para pemain. Menjalani latihan pagi dan sore hari di Stadion TD Pardede, skuad ayam Kinantan dipaksa melakukan beragam teknik secara berulang demi menguatkan persiapan Liga 2 musim 2024-2025. Menjelang pelaksanaan Liga 2 musim 2024-2025, PSM Medan terus mengasah kemampuan para pemain di setiap latihan. Pelatih PSMS Medan, Neil Maizor dalam dua pekan ini fokus pada kemampuan teknik dari para pemainnya. Neil Maizor mengatakan, saat ini para pemain dilatih kemampuan tekniknya secara berulang, baik crossing maupun finishing, untuk memaksimalkan kemampuan teknik para pemain menjadi lebih baik. Pada sisi latihan kali ini, Sandi Sute yang baru bergabung di skuad PSMS Medan, absen karena cedera di kaki. Keluar ini tuh latihan tuh kan kita melihat kemampuan pemain dalam crossing ya. Ada back pass, ada through pass, ada crossing, juga ada finishing, jadi ketemu semuanya. Tapi ini kan baru latihan baru sekali dua kali ya, jadi belum masih ada pengulang-pengulangan. Terus saya bilang sama pemain tadi, bahwa pemain yang hebat itu dia harus mengulangin apa yang dia punya itu berbulan kali. Jadi bisa ahli dia, kalau dia main crossing bola satu sentuhan, kalau dia ahli dia harus sering coba latihan. Selain melatih kemampuan teknik para pemain, Niel Maizhar masih terus memburu pemain untuk melengkapi kerangka skuad ayam Kinantan dalam menghadapi Liga 2 musim baru.